Ketegasannya membawa kota Bandung berubah wajah membuat Rituan Kamil selaku wali kota, bak selebritis yang dicintai warganya. Tak hanya memiliki gagasan-gagasan cemerlang, ketegasannya dalam memimpin kota kembang membuatnya tak segan marah bila terdapat kesalahan dan aturan yang dilanggar. Aktif di media sosial menjadi cara ampuh bagi RK untuk bersosialisasi aturan dan sindiran bagi para pelanggar. Namun tak melulu soal pekerjaan, pria berusia 45 tahun itu pun mengambil cuti untuk menunaikan ibadah umroh. Alhasil, akhir pekan kemarin, bapak dua anak itu beristirahat sejenak dari pekerjaan utamanya sebagai wali kota untuk menunaikan ibadah umroh bersama keluarga tercinta. Wali kota itu cutinya hanya dua. Satu cuti kampanye, lima tahun sekali, dan cuti ibadah. Jadi saya mengambil hak saya cuti ibadah setahu sekali. Kota Bandung insya Allah aman terkendali, diserahkan urusan-urusannya kepada wakil wali kota. Dan ya saya doakan warga Bandung, terutama juga ini kalau ada yang mau nitip doanya apa, perjodohan ya. Tunggu kan nama dan calonnya kirim via Instagram di tag aja. Nanti kalau ada waktu saya doakan spesial. Kabar mengejutkan datang dari Samuel Zilguin. Mobil kesayangannya hilang diambil maling saat diparkir di Jalan Raya Purwakarta, Jawa Barat. Didampingi rekannya, suami dari presenter selebritas siang peranda ini langsung melaporkan kasus pencurian kendaraannya itu ke Mapolres, Purwakarta. Mobil hilang. Mobil gue sih hilang. Masa mobil temen. Itu aja sih. Itu hilangnya dimana bang? Lagi parkir dimana? Dimana sih namanya? Jalan kopi, deket-deket disinilah kurang lebih. Abang lagi ngapain di sekitar lokasi? Gue sih nggak di sini. Gue lagi di rumah, lagi istirahat. Kebetulan mobil lagi dipinjam temen, dibawa. Gue tahunya itu pas gue lagi di rumah, lagi istirahat, ditelepon pagi-pagi jam 3 kurang lebih dengan setengah mobil hilang, yaudah. Besok pagi gue baru telepon lagi, seudah baru jelas.